Hai Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik saja, selamat selamat, dan tentunya berbahagia Ya di video kali ini aku mau membuat bola-bola coklat biskuit Atau biskuit bola-bola coklat, mari apalah aku jenengnya Langsung saja kita mulai membuat Bahan utama tentunya adalah biskuit, ini alot Nah ini udah kebuka, nah biasanya kan biskuit kayak gini yang gak ada krimnya itu Gak ada yang makan, jadi akan aku buat aja menjadi bola-bola coklat Supaya aku makan, maksudnya kayak, ya supaya aku makan ajalah kayak gitu Ini aku mau ambil gak semuanya aja, eh gak semuanya maksudnya ya sedikit Nah hal yang perlu kita lakukan pertama adalah Kita harus menghancurkan si biskuit ini, sampai hancur ya Kayak gini di blok-dok-dok Kalau dirasa kurang halus ya, kita ulek aja kayak gini supaya halus Gak pati gerendel Kira-kira begini hasil jadinya tuh, bisa dilihat ya Lalu aku mau masukin mentega ataupun margarin Ini secukupnya aja ya Selanjutnya aku tambahin susu kental-kentul Supaya lebih manis dan lebih lengket Kayak gitu Ini sekarang kita aduk aja, sampai bener-bener nanti menggumpal kayak gitulah Jadi dikira-kira aja antara mentega dan susunya Nah ini aku aduk pake tangan aja, tapi pake plastik karena ini tuh lengket Aku agak risih gitu Karena ini lengket Dan kita harus mencapai kekentalan Eh maksudnya, ya kayak kue lah Pokoknya Adonan tadi tuh sampai bisa dibentuk bulat Nah sekarang aku mau masukin ke freezer biar cepet Agak dingin gitu ya Biar cepet aja Bari menunggu bulan yang dingin Aku mau ngetim coklat Ini aku pake tim ya Ngetim Tau ngetim gak sih Nah ini udah mencair tuh Kalian bisa liat Udah mencair Mari kita ambil Aku juga menyediakan meses ini Mesesnya Kaisan Gak dimakan kayak nedeh Ini udah aku ambil dari kulkas Mari kita coba Eh mari kita Buat Ayo 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 Nah ini kita ambil Terus kita masukin ke dalam Ke dalam coklat cair Nah kalau kalian Apa ya Bulannya itu bener-bener dingin Itu Langsung nyemblong coklat Langsung dientas itu Kita akan langsung garing Tapi karena Ini aku gak terlalu dingin Gak terlalu atos Bulannya itu Bisa masih Ditusuk Bisa Jadi kayak Apa ya Dia itu butuh Butuh perasaan Aura Pokoknya Ini kayak gini aja Terus nanti Apalah Apa ya Pokoknya ini dikerjakan Sampai bener-bener selesai Dan kalau belum Atos Belum dingin itu Dia itu kayak Bisa ambrol Si bola-bola ini Bisa pecah Jadi Dimohon Diharap untuk kalian Masukin kulkas atau freezer Lebih baik freezer Lebih baik freezer sih ya Cukup Kayak 15 menit Aku digigitin lemut Kayak gitu Nah Kalau kalian mau yang meses Ya habis dicemplungin coklat Dicemplungin meses Tapi ini mesesnya kayak Putus-putus MSD remuk Gak baik ya Dan maaf Ini ternyata ketutupan sama ini Solet Ya Gagangnya solet Tuh kan jadi Gak terlalu cantik Gak bagus Karena mesesnya itu patah-patah Udah remuk Udah Gak tau dari tahun kapan Nah ini aku masukin ke dalam freezer lagi Supaya lebih cepet atos Kayak gitu Ini aku masukin Dan Ini agak jeglong ya Ini kita Aduh Ya ya Kita pasang dulu Di ganjel es batu Yang banyak ini Kita tutup Grep Nah karena ada sisa Lelehan coklat Aku punya stroberi yang Agak besem gitu Udah agak mengering Besem-besem Kau ngerti besem mau rasih Yaudah pokoknya kayak gue lah Dan stroberi ini tuh Kadaan di kulkas Jadi aku cemplungin Stroberi ini tuh coklatnya kayak Udah langsung mengerasih gitu tuh Bisa dilihat gak sih Dan ini kalau dimakan itu Rasanya enak manis Terus coklatnya kriuk Tetapi dalamnya itu juicy Wah mantap Asam kecut manis Kalian harus coba Dan inilah hasil jadinya Kalian dengarkan Kelotak-kelotak Bila itu Berarti coklatnya udah mengeras Mari kita ambil Tuh Tuh kan bolong lah Karena coklatnya itu gak Semburna Oke Ini kalau kalian mau Yang buat Mau buat Silahkan Karena ini tuh gampang Dan mudah banget Bahannya juga mudah Gampang Oke Semuanya terima kasih Udah menonton Udah subscribe Kalau yang belum subscribe Ayo subscribe Karena subscribe itu gratis Oke semuanya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye